Intro Anda kembali di Sultung Update, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Zainuddin Hak mengatakan Anjeloknya harga kopra akibat krisis global Permintaan minyak kelapa maupun kelapa sawit mulai turun dan tergantikan dengan tingginya permintaan minyak kedelai di pasar Asia dan Eropa Turunnya harga kopra yang sebelumnya mencapai Rp9.300 per kilogramnya kini menjadi Rp7.000 per kilogramnya Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah turunnya harga kopra itu disebabkan terjadinya krisis global Permintaan minyak kelapa maupun kelapa sawit mulai turun dan tergantikan dengan tingginya permintaan minyak kedelai di pasar Asia dan Eropa Padahal saat ini sejumlah daerah di Indonesia mulai mengalami musim panen kelapa Selain itu, kopra bukanlah merupakan suatu komoditi yang diatur tata niaganya oleh pemerintah Melainkan seluruh mekanismenya diserahkan penuh pada hukum pasar Biasalah namanya juga komoditi yang tidak diatur tata niaganya itu kan diserahkan kepada mekanisme pasar Ya tentu kalau pasar, faktor-faktor yang berpengaruh kalau misalnya apa, antara lain kalau produksi melimpah sudah pasti hukum ekonomi berlaku Zainuddin juga mengatakan secara umum Sulawesi Tengah kini tengah mengalami penurunan produksi kopra Sebagian petani lebih memilih menjual kelapa biji untuk menghindari biaya produksi kopra Dari Palu, Kisilya Nelwan, Palu TV, melaporkan